Terima kasih Saya Pak Kumis Salam Satu Api Salam Setrek Sahabat pada video kali ini Saya akan menerangkan atau menjelaskan Cara pembuatan perhitungan sederhana Kadar protein dalam umpan ikan mas Karena ada salah satu subscriber yang meminta file dan mau dipakai Oleh karena itu, saya pikir lebih baik saya membuatkan tutorial sederhananya Di Excel Agar siapapun yang melihat video ini Bisa memahami dan membuatnya sendiri Oke sahabat, bagaimana cara pembuatannya Simak video berikut ini Ini perhitungan yang lama ya sahabat Saya akan bikin baru Saya bikin baru mulai dari 0 sahabat ya Dari kosong Dan saya bikin kepalanya, headnya ya sahabat Saya akan samakan Bagi angler, para angler yang sudah biasa Dengan memakai Excel Tentu hal seperti ini Saya yakin tidak akan sulit ya sahabat Oke, kita bikin headnya dulu ya sahabat Dari bahan, terus jumlah berat yang dipakai Kandungan protein kadarnya berapa persen Menghasilkan berat berapa gram Karbohidrat juga sama ya sahabat Kadarnya berapa persen Menghasilkan berat berapa gram Lemak juga begitu sahabat ya Oke, kita tata biar agak rapi dan sama Itu dengan sebelumnya Oke sahabat, coba kita pakai keruto ya Saya coba ini Ini kita misalkan saja kita pakai 50 gram Nah, kadarnya kalau kita set di google 49 persen Nah, hasilnya berapa dari 49 persen ini beratnya Jadi perhitungannya adalah jumlah Atau berat gram yang kita pakai Itu ada di C6 Ya sahabat Di C6 ya C Kolom C baris ke-6 50 Terus Kali Nah, kali kadarnya sahabat Kadarnya ada di D Kolom D baris ke-6 Nah, dibagi 100 Menghasilkan 24,5 Jadi seperti itu sahabat Nah, kalau sudah benar Nah, kalau sudah benar ya sahabat ya Jadi C6 Kali D6 Dibagi 100 Ya Gitu ya Oke Kalau sudah benar Kita drag Kita geser ya sahabat Ke bawah sesukanya Terserah sampai kemana Nah, otomatis rumusan itu akan sama Menyesuaikan Kita buktikan Kita pakai udang ya 60 Dan di set gogel 28% Kadar proteinnya Menghasilkan 16,8 Itu akan muncul secara otomatis Ya Kecuali misalnya kita gak tahu Kadar persennya Tapi kita tahu Misalnya susu Itu 27 gram Kandungan Berat Proteinnya ada 5 gram Nah, kita cari-cari Kadar persentasenya berapa Itu ya sahabat Coba kita pakai 18,51 Terus kita Formatnya kita ubah menjadi 2 digit Desimal ya sahabat Nah, 18,51 itu Bisa menghasilkan 5 Kalau 55 Masih lebih ya 501 53 Nah, ini kayaknya Yang 53 yang lebih pas ya sahabat ya Oke, saya coba lagi Kalau Masih kurang Paham ya Saya coba tuna sahabat Tuna itu Kalau di search google Itu Kadar proteinnya 28 Atau 24 24 ya sahabat Kita pakai 30 Otomatis Beratnya juga Menyesuaikan ya 7,20 Kita sekarang total ya Kita total berat Gramnya Pemakaian bahan 167 Dan berat proteinnya Ada 53 50 Kita bedakan warnanya Sahabat ya Nah, kemudian Dari 167 Beratnya 53 Itu berapa persen Kadar proteinnya Nah, caranya adalah Sahabat ya Berat gramnya Total berat gramnya 53,50 Dibagi Total Bahan yang dipakai 167 Ya Kali 100 Nah Dia akan mengadilkan 32,03 Ya Desimalnya kita ganti ya 2 digit Jadi 32,04 Nah Hati-hati sahabat ya Kalau kita menambah bahan Bukan berarti Kadarnya semakin tinggi Bisa jadi semakin rendah Ya Jadi Saya Coba Saya tambahkan Misalnya Telur Putih telur Sahabat ya Coba Putih telur Kecil-kecil aja 2 Misalnya gitu Ada 52 gram Ya Sekitar itu 55 Kalau yang besar 60 70 Lebih ya Ini 52 gram lah gitu Nah Kita set Kalau putih telur mentah Itu 7% Menghasilkan 3,64 Nah Coba Kadar proteinnya Akan turun Jadi 26,09 Kita turunkan 1 butir 26 gram Nah Dia akan naik lagi 28,66 Jadi Kadar proteinnya Naik Jadi hati-hati Bahan Penambahan Oke Sahabat Kemudian di karbohidrat Juga sama Sahabat ya Rumusannya Untuk mencari Kadar presentasinya Yaitu C6 Yaitu Beratnya Berat dari Bahan yang kita pakai Yaitu Kroto Ya Kemudian Disitu Beratnya ada 50 Di kolom C6 Ya Kali Ya Kadar Yang belum kita ketahui Ya Dibagi 100 Nah Karena Kadarnya belum diisi Dia jadi 0 Sahabat Kita drag ke bawah Keser ke bawah Kemudian ke bawah lagi Lebih Baris 1 Untuk Auto zoomnya Ya Total Dari berat gramnya Oke Sahabat Yang lemak juga sama Seperti itu Saya kira ya Nah Saya sama Tinggal drag lagi Ke bawah Terus Drag Tambahin 1 baris Untuk Zoomnya Gitu ya Sahabat Untuk Totalnya Gitu Nah Sekarang kita Rubah dulu warnanya Biar kelihatan Totalnya Sahabat Oke Sekarang kita coba Kadar Karbohidrat Ya Sahabat Saya masukkan 1,5 Dia otomatis 0,75 Gram Beratnya ya Nah Sama Untuk mencari Kadar Karbohidratnya Rumusannya Juga sama Total berat gram Seluruh bahan Dibagi Total Berat gram Seluruh bahan Yang dipakai Ya Hasilnya Di Kali 100 Gitu ya Sahabat Dikali 100 Ya sahabat Jadi total Nanti otomatis Muncul Saya kira Seperti itu Sahabat Kurang lebih Seperti itu Mudah-mudahan Ini bisa dipahami Dan bisa Bermanfaat Untuk Kita semua Sampai jumpa Terima kasih.